Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Helimina saya adalah IT Security Consultant di Econ Global nah hari ini saya akan membahas sedikit mengenai celah keamanan yang paling sering terjadi di sekitar kita terutama di sosial media yang paling kita sering gunakan, Instagram teman-teman pernah gak sih kalian menemukan kasus di mana akun Instagram kalian tiba-tiba mengupload sesuatu yang padahal pada saat itu kalian sedang tidak melakukan apapun bahkan mengupload foto orang yang tidak kalian kenal atau pernah gak sih kalian menemukan kasus di mana tiba-tiba teman lama kalian mengirimkan pesan di Instagram untuk meminjam duit setelah kalian verifikasi kembali kepada teman tersebut, ternyata dia tidak mengirimkan pesan apapun penasaran gak sih kalian sebenarnya apa yang terjadi di Instagram ini? padahal kan kalau dipikir-pikir lagi, Instagram itu sangat aman jadi yang salah, Instagramnya atau kita sih sebagai pengguna Instagram? teman-teman, sebenarnya Instagram itu sudah cukup aman loh tetapi kadang kitanya yang lalai dalam menjaga keamanan informasi pada saat menggunakan sosial media ini contohnya, waktu kalian mau akses sosial media ini, kalian menggunakan jaringan apa? apakah kalian menggunakan jaringan publik yang terdapat di cafe? atau di warnet? atau di area publik lainnya? nah sedikit informasi, jaringan publik yang biasanya dibiarkan diakses gratis itu sangat besar kemungkinan ada middleman-nya loh nah middleman ini siapa sih? middleman ini adalah pengguna yang dapat melihat seluruh kegiatan kalian pada saat kalian terkoneksi ke jaringan publik contohnya, pada saat kalian terkoneksi ke jaringan cafe pengguna tersebut dapat melihat kalian ketika sedang mengisi username dan juga password di Instagram kalian kebayang gak sih? pada saat kalian lagi ngetik password kalian nah dia 123, dia juga bisa melihat hal yang sama berapa kompleks sih password yang kamu gunakan untuk melindungi akunmu? contohnya mungkin, menggunakan password yang mudah ditebak seperti namaku, Nadia user ID ku Nadia dan password ku yang gak jauh-jauh dari Nadia 1, 2, 3 sebenarnya Instagram itu sudah menyarankan password yang berkualitas seperti jumlah password yang 8 karakter, lalu penggunaan uppercase, lalu penggunaan simbol untuk menjamin bahwa passwordmu kompleks nah, ngaku deh sebenarnya kamu menggunakan password yang kompleks mengikuti saran Instagram gak? seberapa seringnya sih kamu mengecek fitur keamanan di Instagram? nah, Instagram sudah menyediakan fitur keamanan yang mencakup 2-step authentication review kegiatan kalian di Instagram dan juga review kegiatan login kamu yuk kita bahas satu-satu siapin handphone kalian ya nah, kalian dapat mengecek fitur tersebut di profile lalu pilih garis 3 lalu pilih setting dan di sana ada security nah, kalau kita lihat disini ada terkait password ada login activity save login info two-factor authentication lalu di bawahnya ada terkait akses data kita dan juga aplikasi selta website yang terkait dengan akun Instagram kita yang pertama terkait login activity kita nah, di fitur login activity ini kita bisa melihat di mana aja sih lokasi saat ini kita sedang mengakses di Instagram nah, untuk lokasi yang dinyatakan sebagai active null adalah lokasi di mana kita saat ini sedang login nah, apabila kalian merasa bahwa lokasi kalian ini saat ini tidak akurat contohnya kalian lagi ada di London kalian bisa memilih fitur this was a me memasukkan password kalian lalu ketik done nah, yang kedua adalah two-factor authentication two-factor authentication ini adalah fitur di mana kita baru bisa login ketika kita sudah diverifikasi di dua faktor yang pertama dari password kita dan yang kedua dari faktor lainnya seperti SMS atau bisa menggunakan aplikasi untuk autentikasi lainnya nah, contohnya disini adalah authentication app yang bisa didapatkan dari Duo Mobile atau dari Google Authenticator apabila kita tidak menggunakan dua aplikasi ini dan mempunyai aplikasi lainnya bisa saja kita bisa set up another way dan memberikan authentication kita ke aplikasi tersebut nantinya aplikasi tersebut akan meng-generate kode sebanyak enam digit kode dan kalian bisa meng-input kode tersebut di Instagram lalu kalian bisa memonitori aktivitas kalian selama menggunakan Instagram kalian bisa memilih akses data di akses data ini kalian akan disajikan tiga aktivitas yang bisa kalian track yang pertama itu ada login, lockout, dan juga search history kalian tinggal scroll ke bawah disana ada akun activity dan pastikan kalian melakukan pemeriksaan secara berkala ya untuk login, lockout, dan search history ini apabila ada aktivitas yang ilegal pastikan kalian langsung meng-kick aktivitas tersebut di login activity sebelumnya dan mengganti passwordmu secara berkala lalu kalian bisa melihat aplikasi atau website apa saja yang tertaut ke akun Instagrammu kalau bisa membuka fitur apps and website disana akan ditunjukkan aplikasi apa saja yang aktif tertaut dengan akun Instagrammu yang dapat mengakses akun Instagrammu melalui aplikasi mereka dan apa saja yang sudah expired serta remove pastikan di bagian aktif tidak ada aplikasi yang sedang aktif menggunakan akses Instagram kamu apabila akses tersebut tidak legal kalian bisa langsung remove teman-teman, Instagram sudah menyediakan loh fitur keamanan ini sayang banget kalau kita tidak menggunakannya untuk melindungi akun kita nah selain itu perlindungan di Instagram ini juga terkait dengan standar internasional mengenai sistem manajemen keamanan informasi yaitu ISO 27001-2013 nah di ISO 27001-2013 terdapat pengendalian mengenai password manajemen kita ada di Annex A9 lalu juga ada terkait dengan logon procedure dimana kita memastikan akun kita ini login activity-nya itu terkendali nah itu ada di Annex A12 nah selain itu juga ada kendali-kendali lainnya di ISO 27001-2013 yang sayang banget nih kalau kamu tidak pelajari oke sekian penjelasan saya mengenai kamu tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai keamanan informasi atau ISO 27001-2013 kamu bisa menghubungi kita di kolom description di bawah ini ya kita sudah meninggalkan kontak disana jangan lupa like, subscribe, sama komen jangan ada video main diantara kita bye